Saik Janpah 212 novel Bamukmin baru-baru ini mengklaim dirinya cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Ada sejumlah pertimbangan disampaikan novel. Ia lantas membeber kurikulum Vitae. Ia misalnya, mengaku punya pengalaman dan prestasi di banyak organisasi dan menjabat sebagai pimpinan pusat nasional. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang berketuhanan yang maha asap, kata novel. Dikutip dari hops.id, jejaring mediasuara.com, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Artinya sangat cocok mendamping Anies sebagai capres nanti baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama serta penggiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan pujarnya. Kekuatan pendukung yang diklaim capai jutaan orang membuat novel tentu menjadi sosok yang harus maju. Karena sudah saatnya tokoh 212 memimpin. Jumlah jutaan itu semua aksi berjalan damai dan tertip serta bersibahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela, katanya. Selain itu, soal dukungan novel juga mengaku tidak asal bicara. Tanpa partai politik pun, kata dia, novel mengaku memiliki perhitungan atas ucapannya tersebut yang bisa menjadi presiden tanpa parpol. Ia mengkalkulasi, ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya tentunya dengan takdir Allah dan dukungan S. Erta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, ujarnya. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda waduh?